Intro Gimana kalau Kamu punya anak dari Renzi Dengan kehadiran anak Renzo pasti terikat sama kamu Gimana pun caranya Aku harus bisa punya anak dari Renzo Biar dia mau tanggung jawab Dan ninggalin perempuan kampung itu Harus bisa Mohon maaf semuanya Jam masuk sudah habis Mas Saya mau nemenin Mas Abi disini Nggak usah aneh-aneh kamu Ulang Kamu harus jagain Nayaka Nayaka lebih butuh kamu Saya baik-baik aja aku disini Bukinan tenang aja Saya dan pengecara akan Akan urus perkara ini Ya udah saya pulang ya Mas Besok saya kesini lagi Mari Pak Silahkan Bukinan Eang Kamu kenapa Mas Abi Eang Abi kenapa Mas Abi ditangkep polisi Ada masalah apa? Ada insiden di jembatan Ayang Amanda jatuh ke sungai dan Tuan Muda menyerahkan dia ke polisi Ada juga sekarang Amanda sangat harus jadi dorong Enggak Enggak mungkin Abi dorong Amanda Ini enggak mungkin Ayang mau ke kantor polisi sekarang Enggak kontok sayang Engg mending tenang aja dulu ya Pengecara udah urusin kau semuanya Enggak bisa tenang Whit Sabar ya Sabar Engg Engg sekarang istirahat aja ya Biji Jumi tolong antara Engg ke kamar Iya nun Nayaka bubu nun Sini Nayaka Saya bubu Ayaka Ayo ayak Short Kinan Ako permission dulu ya Iya Eh Thank you ya Tanta Ya, ke kamar yuk, kan pasti capek kan? Saya masih kepikiran deh. Sebenernya Tuan Muda dan Ibu Kinanti itu ada masalah apa? Saya harus tanya David. Ya, ada apa Alex? Halo, Fit? Gimana Tuan Muda? Masalahnya udah selesai? Aman? Ada masalah apa sih? Aku belum bisa cerita sekarang. Aku harus ke suatu tempat. Ya, but are you okay now? Kamu udah sehat sekarang? Ya, aku udah sehat kok. Urusan Tuan Muda saat ini lebih penting. Kita bicara di kantor besok aja ya. Eh, Fit? Halo? Fit? David? Kok dimatiin sih? Saya kan belum selesai nanya. Tante Kinan yang sabar ya. Om Abi pasti bebas kok. Kan selama ini gak pernah ada masalah yang gak bisa dikelarin sama Mas David dan Om Abi. Iya, An. Mas Abi kasus ini berat. Gimana kok sampai Mas Abi gak bisa bebas? Tante Kinan. Tante Kinan tuh harus optimis. Tante Kinan aja kalo nasihatin Ana harus optimis kalo kelarin masalah. Om Abi tuh gak bersalah. Tante Kinan yang sabar ya. Ana selalu disini kok buat tante. Makasih ya Ana. Tante Kinan. Tante Kinan. Tante Kinan. Malam ini ayahkah tidur sama saya ya. Iya, Non Kinan. Non Kinan yang sabar ya. Bi Jumi yakin pasti tuan muda. Cepet bebas, Non. Jadi bisa kumpul bareng lagi sama kita. Iya, Non. Amin. Bi Jumi permisi dulu ya, Non. Iya, Bi. Amanda! 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 Amin. Aku tau kamu ato disini Amanda! Amanda! Amin. Barbara! Panaan ang water namang kubawa ng isangstäping. Cepet ¿no? Padaan ang pindahang. Boka ng сюда, Amanda. Aku yakin kamu pasti ada di sini, Amanda. Kalau kamu enggak ada di sini, pasti kamu ada di suatu tangan. Dan aku akan cari kamu, Amanda. Nah ya, Kak, sayang. Anak Mama. Nah, Kak, yang sabar ya, Nak. Sebentar lagi Papa pasti pulang. Kita doainnya sama-sama, ya. Nah ya, Kak, anak kuatnya Papa. Nah ya, Kak, malam ini nemenin Mama ya, sayang. Mas Abi. Mas Abi yang sabar ya, Mas. Mas Abi pasti bisa bebas. Bisa kumpul lagi sama kita. Ya Allah. Sampai kapan sih cinta kita harus diuji kayak gini? Mas Abi sekarang pasti kedinginan banget di sana. Mas Abi yang sabar ya, Mas. Mas Abi. Lu? Kamu bisa tahu siapa ada di sini? Tadi orang yang megang handphonenya Mas Abi yang gak ditahu saya. Mas Abi kok bisa kayak gini sih? Mas Abi juga gak tahu. Semuanya terjadi tiba-tiba gitu aja. Mas Abi gak apa-apa kan? Mas Abi baik-baik aja, kan? Ya, gak apa-apa nih. Lihat tangan saya lagi dijahit kayak gini. Mas Abi. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.